Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pada hari ini Saya akan Mencoba untuk Membuat Video pembelajaran Di tengah suasana Wabah Corona Semoga kita semua dilindungi Allah SWT Untuk tidak Terjangkit Virus Wabah Corona ini Virus Corona ini Baik, saya akan coba lanjutkan Dengan materi Kita Yang kemarin kita sudah sampaikan tentang Diagram fase dan Transformasi Nah, ini sekarang saya akan sampaikan Tentang basic Building metallurgy of structural steel Jadi ini sudah Masuk ke Beberapa aplikasinya Kemudian nanti akan saya sampaikan Di slide yang pernah saya sampaikan Tentang tugas itu Mungkin di pertemuan-pertemuan akhir Ini kita Fahami dulu Basic Filosofis dari Welding metallurgy Itu seperti apa Nah, disini akan saya sampaikan Dan ini adalah Modul yang saya dapatkan dari CWB Canadian Welding Bureau Sebuah Lembaga Sertifikasi Program pengelasan Dari Kanada Nah, disini Pada Topik Modul yang Kesembilan ini Modulnya banyak Cukup banyak Ada 25 Kalau tidak salah Yang Pertama Kedua itu Sudah sudah dapatkan Di beberapa Materi Mata kuliah Nah, sekarang saya sampaikan Di modul yang Kesembilan Tentang basic Welding Metallurgy of structural steel Mungkin ini nanti akan Akan Ditempuh dalam Beberapa Video Ya, mungkin Nanti akan kita set Beberapa video Nah, sekarang Ini daftar isinya Sudah bisa Baca Ada introduction Ada heat flow Ada hidro green cracking Ada lameral steering Ada wet metal Kemudian Ada latihan-latihannya Ada 45 halaman Nanti akan saya sampaikan File-nya ini Kesampaian semuanya Baik, kita lihat sekarang Di basic welding Metallurgy Di introduction Nah, introduction-nya Bercerita tentang Bahwa Heat from welding Ya Panas yang Pada saat proses Pengalasan itu Akan menyebabkan Terjadinya Efek Efek on Properties The metal Ya Yang dekat dengan Wet metal Artinya Panas itu Yang di inputkan Ke bagian sambungan Nanti Akan berpengaruh Terhadap Sifat-sifat Dari logam Yang dekat dengan Daerah yang dilas Nah Pada kasus-kasus tertentu Nanti Efek itu Akan bisa Menyebabkan Terjadinya Crack Atau efek-efek Yang lain Ya Utamanya Ya Pada Kasus Baja Nanti akan Dapat kita Lihat Pada Metallurgical Transformation Pada saat Dipanaskan Dan Dinginkan Seperti yang Sudah kita Pelajari kemarin Transformasi Fasa Di Video-video Sebelumnya Ya Saya sudah Rilis beberapa Video yang Kemarin sudah Sampai Lihat Semuanya Nah Kemudian To ensure Wet Vital Ya Untuk memastikan Bahwa Wet Can be made Successfully Without cracking Jadi untuk memastikan Panas itu Agar bisa Menghasilkan Pengelasan yang Bagus Tanpa Menyebabkan Terjadinya Crack Kemudian Juga And having adequate Properties Dan memiliki Sifat yang Hampir sama Ya Makanya Perlu Dilakukan Welding Prosedur A Deflux Ya Perlu dilakukan Kualifikasi Terhadap Welding Prosedurnya Nah Kemudian Those Involved In developing Or applying Welding Prosedur Should Therefore Have Clear Appreciation Of the Metallurgical Principle Involved Jadi Sangat Penting Untuk Bisa Melakukan Kualifikasi Welding Prosedur Itu Ya Dalam Sifat Yang Ada Tidak Mengalami Perubahan Secara Metalurgis Nah These Are Described In Detail In This Modul Ya Nanti Akan Digambarkan Dijelaskan Secara Rinci Dalam Modul Ini Nah Di Dalam Modul Ini Nanti Juga Akan Disampaikan Beberapa Special Topic Ya Misalkan Disini Dijelaskan Nanti Tentang Heat Flu Ya Heat Flu Itu Aliran Panas Dan Cooling Rate Apa Dampaknya Cara Ngitungnya Seperti Apa Pengaruhnya Kalau Pada Plat Tebal Plat Tipis Seperti Apa Kemudian Juga Akan Dibahas Tentang Zones In Weld Zones In Weld Ya Daerah Daerah Di Pengelasan Kemudian Ada Hidrogen Efek Efeknya Hidrogen Itu Apa Bagaimana Cara Menghindari Hidrogen Ya Cracking Kemudian Bagaimana Transformasi Metalurgis Ini Sebagian Mungkin Sudah Kita Jelaskan Kemarin Kemudian Cara Ngetes Cracking Seperti Apa Lamelar Tiring Itu Apa Kemudian Reaksi Reaksi Yang Cousin Cracking Itu Seperti Apa Dan Kemudian Ada Properties Of Weld Itu Cover Atau Isi Dari Modul Yang Nanti Akan Saudara Dapatkan Saya Berharap Bisa Dicetak Modulnya Itu Kemudian Jadi Bacaan Selain Buku Yang Kemarin Sudah Saya Sampaikan Buku Welding Metal Kalorisinya Sindoku Mungkin Agak Terlalu Berat Buat Saudara Tapi Ini Sangat Simple Nah Disini Disebutkan Most Of The Discussion Center On The Welding Of Steel That I Use For Construction Purpus Jadi Disini Nanti Akan Dibahas Tentang Tema Utama Diskusi Kita Adalah Pada Welding Of Steel Ya Maksudnya Adalah Steel Construction Struktural Steel Yang Biasanya Dipakai Pada Jembatan Pressure Vessel Dan Sebagainya Kalau Yang Lain Mungkin Tidak Dibahas Di Modul Ini Nah In Particular This Modul Will Provide A Basis For Understanding The Welding Procedure Requirement Contained In Many Struktural Welding Good Such As AWSD 11 NCSA W59 Jadi Disini Nanti Akan Dibahas Tentang Pengertian Yang Mendasar Yang Biasanya Dipakai Di Requirement Welding Procedure Yang Banyak Dipakai Pada Struktural Welding Code Seperti AWSD D11 Dan GSA W59 Mungkin Yang Terakhir Itu Di AB Kan Saja Itu Adalah Code Yang Biasa Dipakai Di Negeri Kanada Sana Nah Baik Yang Pertama Adalah Tentang Heat Flow Atau Aliran Panas Kenapa Aliran Panas Menjadi Penting Di Dalam Pembahasan Welding Metallurgy Karena Memang Melas Itu Butuh Panas Untuk Bisa Mencairkan Logam Sehingga Ini Menjadi Tema Bahasan Tersini Almost All Welding Involves Heating And Cooling Of The Metal Being Welded And In Arch Welding Savient Heat Is Applied To Met The Metal Jadi Sebagian Besar Dari Proses Pengelas Itu Pasti Butuh Panas Dan Pendinginan Pada Saat Setelah Selesai Pengelasan Dan Cukup Panas Yang Akan Digunakan Untuk Mencairkan Logam Nah Akibat Dari Pelelehan Logam Ya Atau Didekat Dari Wet Metal Atau Disitu Disitu Melted Metal Adalah Daerah That's Rich High Temperature But Doesn't Melt Ya Didekat Dari Wet Metal Itu Adalah Daerah Yang Memiliki Temperature Yang Tinggi Tapi Tidak Mencair Ya Biasanya Dikenal Dengan Istilah Heat Affected Zone Atau HAZ Ya Ini Adalah Zona Yang Dekat Dengan A Check To Melted Metal Atau Disebut Wet Metal High Temperature But Doesn't Melt Ya Tidak Mencair Nah Sehingga Dari Sini Akibat Adanya Yang Apa Temperature Yang Tinggi Itu There Are Two Major Effect Of Heating And Cooling Cycle Sehingga Menyebabkan Terjadinya Pengaruh Ya Heating Dan Cooling Itu Di Antaranya Ada Dua Yang Utama Apa Itu Pertama Adanya Pengaruh Metallurgical Transformation Ya Pada Wet Metal And Hust Jadi Di Daerah Hust Itu Nanti Akan Terjadi Metallurgical Transformation Termasuk Di Dalamnya Wet Metal Kemudian Yang Kedua Terjadi Stress And Strain Ya Sehingga Nanti Akan Menyebabkan Potensi Terjadinya Distorsi Dan Mungkin Bisa Menyebabkan Terjadinya Crack Ya Itu Yang Bisa Di Apa Diakibatkan Oleh Heat Blow Tadi Nah Baik Sampai Disitu Mungkin Resumenya Adalah Bahwa Di Video Pertama Ini Pada Saat Kita Melakukan Pengelasan Butuh Panas Panas Nanti Adalah Biasanya Heat Flow Alirannya Digunakan Untuk Mencairkan Logam Yang Disambung Dan Logam Itu Nanti Akan Memberikan Efek Pada Daerah Di Sekitar Wet Metal Atau Biasa Disebut Dengan HAZ Di HAZ Itu Nanti Akan Ada Dua Pengaruh Besarnya Akibat Panas Dan Dingin Tadi Yakni Ada Metal Metals Transformation Di Wet Metal Dan HAZ Yang Kedua Potensi Terjadinya Stress Dan Strain Yang Mungkin Akan Menyebabkan Distorsi Dan Juga Kemungkinan Terjadinya Rutaan Baik Untuk Kali Ini Terima Kasih Nanti Akan Saya Sambung Dengan Video Yang Berikutnya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Brogatti